Selamat siang dan perceraian mereka yang dimana agendanya dalam mediasi kita akan saksikan bersama dalam tangan berikut ini pemirsa dari pengalian agama Jakarta Selatan. Saya mengajak pemeriksa untuk mengecek ke ruangnya dan kita bisa berada setelah beberapa mengacara dari lain. Saya juga sudah melihat bahwa ini sudah hadirkan di seluar dalam negeri Latat dengan menggunakan of the platform. Terima kasih. Memang kalau sampai dengan sekarang selepas Baimu mengutarakan apa isi hatinya bersama dengan kuasa hukum beberapa waktu yang lalu, ketika sampai dengan sekarang kita juga belum menemukan feedback atau juga respon dari seorang Paula Verhoeven atas apa yang disampaikan oleh seorang Baimu. Tapi kalau kita lihat ya mungkin dari kedua belah pihak baik Kakak Baim ataupun Paula Verhoeven ini sepertinya agenda mediasinya mungkin dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik karena respon yang diberikan oleh kedua belah pihak pada saat setelah melakukan agenda mediasi. Tapi ini kan memang kita tahu yang terekam pada saat setelah agenda mediasi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya, apakah memang ada kesatuan suara atau mungkin masih ada perdebatan antara mereka berdua yang pasti kita akan menunggu nanti bagaimana hasil mediasinya dari reporter kita Selin yang melaporkan langsung dari pengadilan. Pun ini masih sidang perdana dimana selepas sidang perdana ini juga masih akan ada sidang-sidang lainnya termasuk juga sidang kedua agendanya juga masih mediasi jadi tentu saja masih terus dicari jalan keluarnya seperti apa terlepas apapun permasalahan dalam keluarga mereka hanya mereka yang tahu Baimu sudah sempat memberitahu kisih-kisih dalam tanda kutip apa yang terjadi dan apa yang dia rasakan Paula sampai dengan sekarang masih irit berbicara masih tidak memberitahu kepada kita apa sebenarnya alasan sampai ada gugatan cerai yang dilakukan oleh sang suami kepada Paula Verhoeven setelah 6 tahun biduk rumah tangga mereka. Karena kalau kita lihat juga ya di sosial media kakak Paula ini lebih banyak mengisyaratkan dari mungkin quotes-quotes atau mungkin momen-momen yang ada yang sepertinya ini adalah menandakan bahwa saat ini dari seorang Paula Verhoeven itu silent is gold jadi diam dan juga mengupload quotes-quotes adalah jalan ninja di tengah mungkin ya sang suami kakak Baim yang memilih jalan secara terang-terangan melakukan press con dan lain-lain dan cukup menyebutkan mungkin beberapa pihak yang akhirnya menjadi tanda tanya besar apakah memang nama-nama tersebut atau inisial-inisial yang disebutkan adalah salah satu pemantik memang perpisahan dari Baim dan juga Paula dan kami sekarang sedang memperlihatkan kepada Anda kembali ini adalah situasi terkini dari pengadilan Jakarta Selatan dimana mungkin kita masih melihat gitu ya dimana adanya Baim dan Paula dan suasana ruang tunggu pastinya kalau pengadilan ini ketika ada pasangan selebriti yang berpisah pasti ramahnya akan sangat berbeda. Terima kasih telah menonton!